Intro Kita juga akan bahas Kopa Amerika Kita gak mungkin lupa untuk Kopa Amerika 2024, soalnya ini kan Kopa Amerika kan digabung nih Amerika Utara dan Amerika Selatan Betul, betul banget Apalagi di bulan-bulan Juli ini Juli-Juni ini pesta-pestanya sepak bola ya Iya, benar Dari Euro Sama tim Nasional Indonesia juga main Nah, ini sekarang tambah lagi Kopa Amerika nih Ini sam-sam bingung ya para Para penonton ini Iya, benar Kalian juga bisa nonton di Indosiar dan Video Nah, betul, betul Jangan lupa itu gandangnya itu ya Itu dikurang-kurangin tuh yang gandang nih Soalnya ini bakalan Mainnya semua nih Bagandang semua nih Bakalan pemain ya Iya Bakalan bagandang semua nih Karena ya jam-jam 2 Jam 2 malam gitu ya Kalau mainnya Argentina sama Kanada Jam berapa tuh? Argentina, Kanada Tadi jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 nanti ya Jam 7 pagi Pagi Wah, siap-siap tuh ya Yang ini Yang fan-nya Argentina nih Siap-siap nih Kalau jam 7 Bukan nonton Oke, kita bahas Match di Argentina dan Ecuador Oke Menurutmu gimana? Apakah Argentina Ini bakal bisa mulus ke final Atau malah? Gini ya Bang Dari Dari Argentina itu Udah Banyak yang tau lah ya Argentina itu Gimana sih Pembangannya Argentina ini Ya Orang udah bakalan tau nih Messi bakal dimasukin lagi gak sih Ya Messi ini bakalan masuk Dan Ya You know lah semua Bakalan Kalau udah ada Messi Udah ada Keepernya si Martinez Ini Martinez Wah, udah itu bakalan Final sih Backnya juga Komplet Ah, backnya komplet Itu udah paket komplet Gelandang juga komplet Nah Striker punya Punya Winger juga Jago-jago semua Midlanernya juga Keren tuh Pokoknya ini Udah paket komplet lah ya Untuk Argentina Itu Menurut Kalau menurut aku nih ya Ini bakalan Sampai Final sih Oke Berarti Argentina sama Ecuador nih Berarti cuman match biasa ya Ibadah itu pemanasan ya Pemanasan Pemanasan itu Itu pemanasan itu ya Dan Apalagi Nanti malam lawannya Kananda Itu mungkin Ya Mungkin prediksi skor nih Prediksi skor Boleh gak sih Oh boleh Boleh Skor boleh Preview boleh Oke 4-0 4-0 Oh iya Argentina lawan Kananda 4-0 Oke Kalau aku Dari Rabu nanti Jam 7 mungkin Untuk Argentina sama Kananda Mungkin Argentina bakal menang 2-0 2-0 Karena udah tau sendiri ya Keguatan Argentina itu sendiri ya Yang jadi klub besar Di Copa Amerika Ya Itu juga Merupakan reuni grup A Jadi Grup A itu ada Argentina Kananda Nah Itu malah reuni Malah grup B nya Tersungguhur semua Brazil Gini apa itu Brazil tuh Brazil grup D nanti Oh grup D nanti Oke Jadi kita bahas Ini Venezuela Kananda Ini juga penalti Menurutmu sendiri Apakah Kananda bisa Berjalan mulus Sampai final Atau malah Ada Argentina Yang mau nyegat Gimana Oke Jadi Dari Permain Segi permainan ya Kananda itu Lebih Nanti malam itu Harus lebih Diketatin lagi ya Defendernya itu ya Karena Itu Karena tau sendiri Dari Argentina Dari segi penyerang Atau strikernya itu Udah pada Pemain gede gitu ya Nah itu Ya itu Defendernya itu ya Yang dipertahankan nanti itu Yang harus Mesti diketatin lagi tuh bang Dari segi Kanada Gitu bang Dan Untuk Argentina Udah usah banyak-banyak ya Aku ya Banyak komen ya Karena udah tau sendiri Dah semua Bakalan maju Sampai final nih Oke Banyak yang bilang kayak gitu sih Bakalan Apa Argentina nih bakal menang gitu Sampai final gitu bang Untuk Copa Amerika Prediksmus Prediksmus sendiri Argentina sama Kanada Berapa persen Kalau aku Argentina 70% Kanada 30% Gitu Oke Kalau Untuk aku Untuk Argentina 60% Terus Kalau Untuk Kanada sendiri 40% Karena aku Mesti miss banget juga ya Sampai Kanada Ya apa gitu Cuman sedikit Pemanjian bakal Iya Sedikit banget soalnya Gitu Beda sama Argentina Gitu Jadi ini Tidak Apple ke Apple Gitu loh Oke siap Kalau untuk sama Brazil Mungkin agak Lumayan gitu Gitu bang Oke Kita lanjutkan di Match besok Yaitu ada Columbia Panama Dan Uruguay Lalu juga ada Brazil Brazil Big match Oke kita lanjutkan Match Untuk besok Ada pertandingan Columbia Panama Dan besoknya lagi Ada Uruguay Dan Brazil Oke Menurutmu bagaimana mas Untuk Kita bahas Big match dulu ya Itu Uruguay Brazil Apakah menarik Atau malah Brazil Yang kalah Ini Kita Uruguay Jangan dianggap remeh ya Karena Uruguay sendiri itu Punya pemain-pemain Yang disiplin ya Seperti Suarez Dan Kampani Itu mereka itu Pemain-pemain yang Sudah Pernah Permain di tim-tim Besar gitu Jadi Untuk Uruguay itu Tidak bisa dianggap remeh juga Apalagi Kalau di Lada di sisi Brazil Mungkin Brazil Punya banyak Pemain bintang ya Disitu ya Tapi Mungkin Banyak yang Prediksi Itu bakalan Brazil kan kalah Lawan Uruguay Begitu bang Oke Kalau menurut aku sendiri gimana nih Kalau untuk Uruguay dan Brazil Kalau aku Mungkin Uruguay bakal menang sih Maksudnya Uruguay bakal Mendominasi pertandingan Untuk Revueku dari sendiri Revueku Itu Uruguay 60% Brazil 40% Itu Revue-nya gitu ya Iya Kalau Aku Aku mesti ini sih Kalau untuk Brazil Brazil 60% 60% 60% Uruguay 60% Karena Ya ini Tim besar loh Tim besar loh Dan mereka itu udah Rival yang Lama gitu Dan Ya Seperti Pemainan-pemainan sebelumnya Juga Uruguay sama Brazil kan Punya Performa yang bagus Sampai pertandingan Begitu Oke Berarti bakal ada Match kejutan ya Ini kita tunggu nanti ya Di match nanti Di tanggal 8 Juli ya 8 Juli 2024 Oke Nanti kita tonton Ini Kolombia sama Panama Menurutmu sendiri Apakah Kolombia bakal Melaju mulus Atau malah Tersiok-siok nih Nah ini Ini Banyak yang bilang juga Kalau Kolombia itu Uruguay si pertandingan Dan penguasaan bola itu Sampai 61% Dan Dan ciptakan Banyak peluang juga sih Dan Untuk Panama Di Bakalan bertahan Di babak pertama sih Dan banyak bertahannya sih Daripada menyerang Karena Ya Mungkin saja Panama mempunyai Ini juga ya Dia mempunyai Strategi yang Bagus gitu Di match keduanya Oke Dan juga Kalau untuk Kolombia Kolombia itu Juga Ada yang bilang Itu Kuda hitamnya juga ya Banyak yang bilang Kuda hitam sih Itu Kolombia Begitu Oke Kalau aku sendiri Mungkin Kolombia Mungkin akan Menang ya Mungkin 70% Panama 30% Nah 30% Panama ya Karena kayak pesimis banget Ya Panama juga Banyak match Yang beruntung sih Keberuntungan Satu dari langit Langsung Kita lihat aja nanti ya Di tanggal 7 Juli 2024 Bagi yang mau nonton Nanti jam berapa Itu kayak Jam Jam 5 Jam 5 pagi 5 pagi Nah itu Terus Uruguay Brazil jam 8 pagi Jam 8 pagi Oke Berarti untuk semifinal Menurutmu Apa nih mas Kolombia Uruguay Atau Kolombia Brazil Atau bagaimana Nah ini Bakalan Kalau sumpamanya Kalau Argentina Yang naik Ini Ini beneran Patas banget sih Mereka timnya Tak banget terkalahkan Belum pernah Belum pernah terkalahkan Dan bisa jadi Ini Argentina sih Yang bakalan Cuara lagi Cuara lagi nih Bakalan Brazil sama Uruguay Semuanya kalau Sumpamanya dari Kolombia Kolombia lawan Panama Terus Seri Lawannya Apalagi tadi Brazil sama Urgari Itu kalau dari Urgari Bakalan Menurutku Urgari yang Maka naik Kalau untuk Kolombia Panama Kolombia yang naik Kalau aku sendiri Mungkin Kolombia Uruguay Untuk semifinal ya Oh iya Kayak pesimis banget Sama Kolombia Kolombia juga ya Kalau Brazil tuh Karena mungkin Dari Kedalaman Squad nih Gak Squad Uruguay Mereka tuh Ini Kayak Apa Performanya masih Banyak yang kurang juga ya Beber Brazil ya Ada apalagi dari Di bagian Midlandernya juga Mid sama Defendnya juga Masih agak kurang Mereka tuh Bagus di Striker Pasti Striker tuh Bagus-bagus Ada Fitness Junior Terus Neymar Ya kan Nah itu tuh Itu Bakalan Ya mungkin Di babak pertama Bakalan ada banyak penyerangan Di Lawan Uruguay Gitu ya Oke berarti Untuk Final sendiri Apakah Menjagokan Tim lain Kanada Atau Uruguay Atau Argentina Malah Sama Uruguay Final Aku tetep Argentina ya Jago Argentina Dari dulu Emang jagonya Argentina sih Karena ya Mungkin semua Pada tahu Sendirilah Untuk Formal pemain Dari Argentina Gitu Kalau aku Mungkin final Argentina Lawan Uruguay Iya Final itu Iya Nah Ya Bisa jadi ya Mungkin ya Karena Mungkin dia kan Sama-sama Kayak Klub-klub besar Juga Dan di Uruguay Juga Pemainnya Juga banyak Yang Main Di Di Klub-klub besar Juga ya Klub-klub besar Juga Begitu sih Kalau menurut aku Berarti apakah Ada kejutan nih Buat semi-final nanti Atau malah Ada yang Gugur Misalnya Kolombia Gitu Atau Nah itu Itu sih Oke Kalau Gini Bang Kalau saya Aku tanya nih Kalau untuk Dari Segi Permainan Gimana Segi permainannya Algari Uruguay itu Biasa tapi Bagus di Serangan baliknya Oh Efektif Kayak Spanyol Oke Oke Lebih Dan dari Penyerangnya pun Juga bagus ya Bagus Bagus Oke Permainnya lebih Karena Anda tadi yang bilang kan Dia Sudah pernah main Di tim-tim besar Makanya ya Gak bisa diremehkan juga sih Kalau Uruguay Soalnya Defense-nya solid Uruguay Ah iya Pemainnya solid-solid Solid 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 Dan disiplinnya Tinggi ya Tinggi Terbangnya juga tinggi-tinggi Semua Iya Mungkin ya Mungkin seperti itu Mungkin Finalnya mungkin Argentina Uruguay Kalau aku ya Ideal Untuk Top score Siapa ini Top scorenya Top score Pemain Argentina Lautaro Martínez Oh Lautaro Martínez Iya Masih top scorenya ya Masih Oke Terus ya Dari Argentina Argentina Dari Argentina Lautaro Oh oke Lautaro Terus Brazil Sorry Brazil Brazil top scorenya Vinicius Vinicius Iya Oke Brazil Uruguay Uruguay Darwin Nunes Darwin Nunes Itu keren Iya Bagus di timnas Tapi jelek di klub Untuk asis James Roddy Grace Di Columbia Oke Untuk Di Argentina McAllister McAllister Safe paling banyak Mungkin ada Safe paling banyak Belum Safe belum ada Belum ada Belum ada Oke Jadi Tadi itu ya Ada Paling Atas Melatih Martinez Jadi Argentina ya Untuk top scorenya Oke Untuk Kejutan Kalau menurut abang Gimana nih Columbia lawan Panama Columbia Panama Kolombia 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 Sama pesimis ya Gue juga Sama Panama Iya Soalnya Tidak terlalu Terlalu bagus main Mereka juga Ada pemain bintang Sebenernya Kalau di Panama itu Tidak ada Tidak ada ya Tidak ada Cuman pemain biasa Cuman Pemain biasa Model lag Modelnya Lag 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 keberuntungan Lag keberuntungan Oke Itu langsung Gul-gul keberuntungan Terus ya Dari dulu ya Oke Udah Atau lanjut Sudah Kayaknya Terus Dari Abang gimana Ada pertanyaan lain Kalau aku sudah cukup Buat netizen Buat netizen Jangan lupa nonton Copa Amerika Dan Euro yang pasti Nah itu Oke Sekian dari kami See you Buat minggu depan Kita tunggu di semifinal Dan final Oke Salam luar raga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati